PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Awal mula penyebaran agama Islam di Pulau Jawa selalu diidentikan dengan peran Wali Songo. Oleh mereka, agama Islam diajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa yang saat itu menganut ajaran Hindu dan Buddha. Namun sebelum era Wali Songo, dakwah Islam sebenarnya telah dimulai oleh Sheikh Subakir. Sheikh Subakir merupakan seorang ulama dari Persia yang diutus ke Tanah Jawa dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Dia sendiri diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kekaisaran Ottoman di Turki pada tahun 1404 Masehi. Tak sendiri, Sheikh Subakir bersama Sang Paman yang juga merupakan generasi awal Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Gresik. Di kemudian hari, sepak terjang Sheikh Subakir dalam menyebarkan ajaran Islam dikenal luas oleh masyarakat Jawa. Hal ini dikarenakan selain sebagai pendakwah, dia juga memiliki kekuatan yang bisa mengusir para jin kafir atau lelembut sebutan orang Jawa yang mendiami pulau itu. Berikut kisah selengkapnya. Sebelum Sheikh Subakir, ternyata sudah banyak ulama-ulama yang dikirim ke Pulau Jawa. Namun mereka pulang dengan tangan hampa. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapat ilham untuk menyebarkan dakwah Islam ke Tanah Jawa. Adapun mubalihnya diharuskan berjumlah sembilan orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah sembilan. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau Tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Usmaniyah yang datang ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya. Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu konon, Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara angker yang dipenuhi makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Sheikh Subakir ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke Tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babat Tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Sheikh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin kapir Tanah Jawa. Para jin tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Sheikh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu rajah tersebut dipasang di tengah-tengah Tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Tanah Jawa. Dengan seizin Allah, rajah itu memiliki efek kekuatan yang menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama tiga hari tiga malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Jin-jin kafir pengganggu lari menyelamatkan diri. Semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya rajah dari sang wali tersebut. Banyak jin yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari rajah yang dipasang Sheikh Subakir tersebut. Selain di puncak Gunung Tidar, Sheikh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di Tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Hingga para raja jin tersebut banyak yang melarikan diri ke timur daerah Gunung Merapi, Alasroban, Gunung Serandil, dan Laut Selatan. Termasuk Sabda Palon, rajanya para jin di Gunung Tidar. Karena keberhasilannya merazah Tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh wali Songo periode pertama menjadi lancar. Kisah kesaktian Sheikh Subakir membuatnya menjadi terkenal dan masyarakat sangat fanatik terhadapnya. Karena kefanatikan itu bisa mengganggu ketauhidan masyarakat Jawa, Sheikh Subakir akhirnya memutuskan kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Namun hingga kini, petilasannya tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya berada di Gunung Tidar. Hingga kini, sosoknya begitu melegenda di kalangan masyarakat Jawa dan sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Berikut ini adalah sembilan wali periode pertama pada zaman Sheikh Subakir yang dipimpin oleh Sheikh Maulana Malik Ibrahim sebagai mufti. 1. Maulana Malik Ibrahim, ahli tata negara dan pengobatan. Berdakwah di Jawa Timur. 2. Maulana Ishak dari Samarkan, beliau putra dari Syed Jumadil Kubro, ahli pengobatan. Berdakwah di Jawa Timur. 3. Maulana Jumadil Kubro, ahli militer. Berdakwah di lingkungan Kerajaan Majapahit. 4. Maulana Ahmad Al-Magrobi, sunan geseng, terkenal sebagai orang yang kuat dan sakti berdakwah di Jawa Tengah. 5. Maulana Malik Israel, ahli mengatur negara. Berdakwah di Jawa Tengah. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, ahli pengobatan dan pertanian. Berdakwah di Jawa Tengah. 7. Maulana Hasanuddin, berdakwah di Jawa Barat. 8. Maulana Al-Ayuddin, berdakwah di Jawa Barat dan Banten. 9. Sheikh Subakir dari Persia, Iran, ahli supranatural, raja tanah angker, mengusir jin setan, tugasnya di Pulau Jawa. Dia kembali ke negerinya Persia pada tahun 1462 Masehi setelah selesai tugasnya. 10. KISAH ABBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMB